Pandemi gitu katanya Atau Gimana sebenarnya Kayak gitu, kita kayak gini-gini aja Recording, video clip Gitu-gitu Karena memang Karena memang konten Youtube kita ini kan Kita membuat coveran Kita membuat original Ini bukan pas pandemi doang Sebelum pandemi pun memang kita udah Udah rutin banget Untuk produksi konten Cover, original Jadi bisa dibilang Bukan hanya misi kekosokan Seandainya pun nanti pandemi ini berakhir Insya Allah Kita akan terus Produktif Amin Terjalan semua ya 4 pertanyaan tadi kalau gak salah ya Mas Kin ya Oke Next question Tadi abis mas Kin itu Ada Mas Indra Julianta Dari RRI Bandar Lampung Mas Indra Julianta Boleh mau bertanya langsung Mas Indra Mas Indra Oke Mungkin aku yang tanyain ya Pertanyaannya adalah Apakah Fatima ini Terinspirasi dari Boomingnya lagu Aisyah Isi Rasulullah Betul Itu tadi udah Kita bahas di awal ya Jadi memang inspirasi Betul Emang inspirasinya lagu Fatima ini Dari lagu Aisyah Tapi Apa Sebelum Aisyah tayang Saya udah Saya Lagu Aisyah itu udah menarik Saya untuk Akhirnya Berpikir Menciptakan Menciptakan beberapa lagu lagi Yang Temanya seperti itu Temanya seperti Aisyah Pop Terus membahas tentang Kisah-kisahnya Dan ternyata Wah Fatima Aisyah Waktu itu Memang Alhamdulillah Ininya bagus ya Responnya bagus Sebenarnya juga bagus Jadi Untuk Tertariknya itu Sebelum Fatima Tayang Kita udah tertarik Oke Jadi emang udah Udah tertarik banget Sebenernya gitu ya Udah tertarik banget Cuman baru Akhirnya baru Di beberapa Minggu ini Kita Proses untuk Pengumpulan datanya Sampai akhirnya Ya barulah Akhirnya Akhir-akhir ini Baru bisa diproduksi Dan tayang Dan tayang Oke Next question lagi Yang mau bertanya adalah Dari Diwan Dahlia Kak Diwan Dahlia Boleh Tanya langsung Boleh Silahkan langsung Halo Halo Selamat sore Selamat sore Bahasa Bian Dan kawan-kawan Saya cekan Selamat buat Single Fatima Aisyaharanya ini Bareng sama Han India Mudah-mudahan ini Bisa memecahkan rekod lagi Untuk penjualan CD Eh ntar Ada jualan CD juga Nggak Terus untuk Pertanyaan Han India Untuk Han India Ada rasa ketakutan Nggak berkolaborasi Dengan Sabian Takut hasilnya Tidak sesuai Dengan ekspektasi Untuk lagu Fatima ini Halo Oke Halo 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 Ya halo Halo Untuk Han India Ada Halo Halo Kedengeran 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 mas Untuk Han India Ada rasa ketakutan Nggak berkolaborasi Dengan Sabian Takut hasilnya Tidak sesuai dengan Ekspektasi Untuk Lagu Fatima ini Ini langsung Aku jawab aja Atau Mau di Boleh Oke Untuk Ketakutan Kolaborasi Rasa takut Saat kolaborasi Sama Sabian Itu sebenarnya Ada banget sih Takutnya adalah Lebih ke Aku bisa nggak ya Mengimbangi Sabiannya gitu Karena takutnya Akunya yang Nggak bisa Membawakan Lagu ini Dengan Baik Jadi pesannya Kurang nyampe Itu salah satunya Ketakutannya Kalau yang lain-lain Mungkin Nggak ada ya Karena memang Kakak-kakak dari Sabiannya Juga semuanya Humble-humble Ramah-ramah Jadi Aman-aman aja Aman semuanya Tadi ada pertanyaan Buat Sabiannya juga ada Tadi kalau nggak salah ya mas Nggak Saya ingin mengucapkan Ini mudah-mudahan Buat Sabian Dan teman-teman Dengan keluarnya Single ini Barang Hanidan ini Mudah-mudahan bisa Mecahkan rekod lagi Untuk penjualan CD Album lain Nggak jual CD-nya juga nggak Dijual nggak CD-nya secara fisik Belum Untuk saat ini belum Oh ya Oke siap Terima kasih Sukses ya Terima kasih Mas Diwan Terima kasih Tanya selanjutnya Tadi setelah Setelah Mas Diwan Ada Riki Eljon Dari 95,9 FM Palembang Mau ditanya sendiri Oke Halo Selamat sore Saya ingin tanya sih Untuk masalah produksinya Ini berapa lama Terus juga Mau nanya sama Nisa Dan juga Haninnya Ada nggak Hal-hal Yang bisa kalian ambil Dari kalian masing-masing Yang nggak Kalian miliki Misalnya Hanin punya kemampuan ini Nah Kemudian Nisa Oh bisa belajar dari Yang dimiliki oleh Hanin Dan sebegitupun sebaliknya Itu aja sih Terima kasih Boleh langsung dijawab? Oke baik Dari Nisa dulu Apa Hanin dulu? Mangga dari Kanisa dulu Sweet ya Sweet Kalau dari Nisa Banyak banget Dari Hanin Pertama Nisa memang Ngeliatin Hanin tuh Udah dari Udah dari Jaman-jamannya Dulu dua tahun lalu Nisa udah sering Ngeliatin Hanin Vlog-vlognya Hanin Jadi mungkin Nisa Banyak belajar dari Hanin juga Serius Aku pernah cerita juga Sama Hanin Terus aku belajar Banyak dari Hanin Hanin tuh Bawainnya tenang Santai Terus suaranya Suaranya lembut Lembut banget Banget Dan dia tuh bisa banget Aku ngeliat dia recording Recordingnya tuh Sampai duduk Eh recordingnya tuh duduk Tapi kalau aku Recording tuh Berdiri Karena aku Kalau duduk tuh Pasti kayak Nafasnya tuh pendek Kalau Hanin bisa Jadi menurutku Kayaknya aku harus Bisa belajar itu Karena dia bisa banget Recording Ngeselin ambil duduk Aku malah gak bisa Kalau sambil diri Aku kembalikan Oh gitu Iya Jadi nafasnya pendek Bisa kembalikan gitu ya Jadinya ya Kembalik Kalau dari aku Yang bisa diambil Dari Kanisa Sebenernya banyak banget Tapi yang utama adalah Dari sisi kepribadiannya itu Yang bener-bener bisa ramah Dan bisa langsung supel banget Sama orang-orang baru Karena terus terang aja Aku tuh Agak Apa ya Agak sulit Anaknya untuk Langsung beradaptasi Dengan baik Dengan lingkungan yang baru gitu Sedangkan waktu Ketemu Kanisa Pas di Mana itu Pas di Bro Studio ya Aku habis recording Terus Kanisa datang Itu langsung yang Nyapanya itu langsung kayak Orang yang udah lama kenal gitu Jadi itu bikin Bikin apa ya Bikin Bikin kesan untuk aku Yang baru Baru ketemu Dan ngobrol gitu Itu jadi kesannya kayak bikin Bikin apa ya Bikin gak sungka Nyaman kali ya Nyaman gitu Tapi mungkin Apa ini kali ya Karena dua tahun Sebelumnya kita udah Pernah ketemu Terus sekarang tuh Dipertemuin lagi Itu kayak Ini beneran Kolaborasi Gitu kayak Akhirnya kita Bener-bener ketemu lagi Gitu Jadi kayak Kesempatan banget Untuk ngobrol sama Hanin Iya Dan aku Sejujurnya Waktu itu masih kayak Seriusan nih Waktu itu kan Kita ketemu Terus aku Jujur aja Aku belum Ngeh banget gitu Sama Kanisa Tiba-tiba Minta foto Terus aku yang kayak Oh iya Aku masih gak ngeh Terus kita ketemu lagi Untuk kolaborasi Untuk sebuah kolaborasi Yang bukan kolaborasi cover aja Tapi ini sebuah Karya original gitu Jadi aku bener-bener Wow Akhirnya ketemu juga Happy Gitu ya Happy banget Tadi akhirnya ada pertanyaan Prosesnya berapa lama ya Total Prosesnya jadinya Mungkin ya recordingnya Untuk kalian berdua Jadinya berapa lama Kalau Nisa Kalau Nisa berapa kali Kalau Nisa Kan sempat pulang dulu Disirup pulang Karena suaranya kotor Akhirnya Iya bener Kurang lebih Ya Lima harian lah Semingguan lah Seminggu itu Sama Hanin juga Oh iya 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 Kalau Hanin kan Dia cuma satu hari Untuk proses recordingnya itu Hebat Halin Oh Karena itu udah diisi suaranya Semua Hanisa Kalau Nisanya Dua harian Dua hari Karena ada Karena harus pengulangan Iya Jadi pertama kali nyoba Terus Aduh kotor Pulang 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 Iya disuruh pulang Sedih waktu Pulang kami Besok aja Besok pulang lagi gitu Nanti balik lagi Kalau udah bersih Sabar Kayak gitu Ya kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih Dua mingguan lah Dua mingguan ya Jadi totalnya ya Oke Pertanyaan selanjutnya Kita Panggil lagi Tadi Kesulitannya tadi udah ya Dari Kak Kenny Boleh musik? Kenny Boleh musik? Ada? Kak Kenny Mau apa Aku bacain aja? Oke Pertanyaannya adalah Dari Kak Kenny tadi ya Kak Kenny nanya seperti ini Apakah ada Rencana Konser Kolaborasi Virtual? Itu Pertanyaannya Iya Satu 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 aja Satu aja Satu banget Kalau Rencananya Belum ada Maksudnya Kolaborasi dengan Hanin kan? Atau mungkin Atau konser Virtual Sabian Juga boleh Gitu mungkin? Kalau saya sih Belum dapat info Dari Management Soal itu Tapi kalau ditanya Pengen gak? Pengen Pengen ya Berarti Mudah-mudahan Soon ada Gitu ya Insya Allah Menang-mudahan Amin Oke Tanyaan selanjutnya lagi Masih ada nih pertanyaannya Masih banyak Siap Siap Stand by Ada Ini Ada Mas Harusnya Mas Meta FM Solo Ricky Yusuf Radio Meta FM Solo Mau tanya sendiri Atau gimana Mas? Mas Ricky Yusuf Oke Aku yang tanya ini ya Adakah kesulitan Antara Hanin Dan Nisa Dalam nge-blending Suaranya Nge-blending Suaranya Seperti apa tuh? Ada kesulitannya Gak sih Mas? Ada Tapi Waktu itu Kita sempat dibantu Yang Dibantu untuk Arrangement vokalnya Sama rekan kita juga Langan gitu Kalau bicara kesulitannya Ada Tapi mereka Berdua bisa Bisa Melalui itu dengan Sangat mudah Dengan sangat mudah ya Karena emang Basicnya Memang mereka Bisa gitu sih Jadi Ya basicnya Suaranya udah bagus Gitu mau gimana Ya kak ya Bisa aja kak Bulan Sudah cucos Suaranya Dua-dua Terus bagaimana Mau diapain Ya udah Pasti bagus Bagus sama bagus Ya masih bagus Pasti ya Oke Ini pertanyaannya Agak cukup panjang Dari Zebi Kalawit FM Palangkaraya Sabiran Hanin Dia kan sering Punya projek cover Apakah nanti Juga akan ada Projek cover Duet bareng Dari kalian Dan Kalau mau cover Lagu apa nih Apakah lagu religi Atau lagu galau Ala Hanin Terima kasih Sukses Buat single Terbarunya Kadang-kadang Dia suka Ini kan Suka cover Kan Apa jangan-jangan Akan ada cover Kolaborasi Ayo siapa nih Coba Pengen Pengennya sih ada Ya kan Kita bawain lagu-lagu cinta ya Tapi dengan bahasa Arab Nen Gimana Dengan bahasa Arab Harus berguru dulu nih Kayaknya Tapi aku cinta Tapi aku cinta Aduh Jadi Di Bercandain Bulu deh Disuruh pulangnya Bukan Disuruh motor Disuruh pulangnya Karena gak bisa Bahasa Arab Ya Jadi bahasa Sunda Bahaya Kalau rencana ke situ Pengen sih Rencana ke situ Untuk Kolaborasi Apa tadi Cover ya Nah Sebetulnya saya Belum tau Belum tau persis nih Nanti untuk yang Next projectnya Dengan Hanin itu Jadinya cover Atau original Hanin Oh Oke Oke Mungkin Kemungkinan besar Akan original lagi sih Kak Oh Yes Berarti Kalau Berarti kalau Nanti yang Project itu Original Insya Allah Bener-bener kita akan ada Project Kolaborasi cover Amin 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 Ini pasti pada Nunggu semuanya Ya Oke Terima kasih Abis Nah Sekarang kita Pengen bagi-bagi Hadiah dulu Terima kasih Tentang rekan-rekan media Dan juga MD yang sedang bertanya Kita akan memberikan Masing-masing 250 ribu rupiah Untuk Pemenang Senang banget ya Untuk pertanyaan terbaik Aku sebutin Selamat untuk Ada Mas Idra dari ARI Lampung Mendapatkan 250 ribu rupiah Ada juga Tadi ya Kak Kakin ya Mendapatkan juga 250 ribu rupiah Sama juga kepada Mas Rio dari Cakra FM Dan juga dari Kenny Boleh Musik Kita yang mendapatkan Masing-masing 250 ribu rupiah Mantap banget nih Ya sore-sore Ya kan Presphone Alhamdulillah Lagi kayak gini Ya kan Dan sekarang Kita akan masuk ke Sesi Dorp Price Wow Jadi Dorp Price ini Kita akan memilih Empat orang Ya Masing-masing Mendapatkan 500 ribu rupiah Wow Mantap Kenapa aku yang happy banget ya Ikutan lah Ikutan lah Kalau Dorp Price Kita dapet juga dong Eh Abis Dorp Price ini Akan ada Akan ada Grand Price Judulnya Oh Lebih besar Dorp Price dulu nih Dorp Price nya Masing-masing Mendapatkan 500 ribu rupiah Ini untuk 4 orang Pemenang Gimana Mas Sudah ada Oh belum Jadi ini kita masih Masih Ngobrol dulu nih ya Kira-kira sore-sore Dapet 500 ribu rupiah Gimana rasanya ya Beli gorengan lah Beli gorengan Segeromba-gerombang sih ya Kayaknya ya Tapi Tukangnya kayak dibeli dah Tapi boleh gak sih Sedikit deh Sambil nunggu ya Untuk si Dorp Price Yang juga grand price nya Aku mau denger dong Kalau untuk Kolab kan susah nih Ya kan Karena lagi di zoom Mungkin masing-masing Hanin menyanyikan beberapa bait Misa menyanyikan beberapa bait Dari single terbaru Boleh dong Kita mau denger sama-sama nih Boleh Dimana kalau kawulan aja yang nyanyi Satu bait Salah Kalau aku yang nyanyi Zoomnya langsung error Jangan dong Mau nyesal dulu atau Hanin dulu Monggo Sambil kita menunggu Hanin dulu lah Hanin dulu yang lagi duduk Dia bisa banget tuh Nyanyi Lagi duduk Ayo Nen Dimana nyanyi nyanyinya Yang ref aja kali ya Ref boleh Oke Bentar ya Aku takut salah lirik Soalnya aku pelupa Waduh Lagi-lagi lagu baru ya Iya betul Oke Refnya ya Oh Fatimah Rasul mengayangi Tintang fajar melekat di ujung nama manismu Baju pelindung Yang menjadi pengikat cintamu Dengar pilihan Rasul Kau pemimpin Wanita di syurga Wah Gak bisa nih duduk Susah nih Tapi keren Mantap Bisa gitu ya Kayaknya kalau ngeliat kalian berdua tuh Bener-bener tenang Gitu ya Kalem gitu Makanya nyanyi lagu ini tuh Pantes banget lah Tadi bisa nyanyi aku nyanyi Salah Bubar Bubar Nanti ada orang-orang Bingung Soalnya ya Kita masih menunggu dua prizenya Oh oke Dua prizenya Tadi kan dua prizenya masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah untuk 4 orang memenang Nggak tahu nggak grand prizenya Doa dah Apa tuh Grand prizenya Mendapatkan 1 juta rupiah untuk masing-masing untuk dua orang memenang Nisa aja lah Nisa langsung Nisa aja lah Kalau aku boleh juga Aku aja lah Boleh nggak Langsung maju balik depan Aku aja lah Kalau gitu Tapi berarti sebenarnya Lagu ini bener-bener tidak ada kesulitan tersendiri ya Kecuali suara Nisa tadi ya Kalau untuk Nisa sendiri Kalau Nisa sendiri Ya itu Menyesuaikan dengan Hanin Aku takut Aku takut ada cengkok-cengkok gambusnya Jadi aku Ya jadi aku Yang aman-aman aja lah aku nyanyinya Oh jadi nyanyinya aman-aman aja Tapi segitu aman ya Padahal segitu bagus ya Kita ngertanya kayak wow Alhamdulillah Alhamdulillah Sesuatu ya berarti ya Kayaknya tadi nama pemenangnya nih Oke Aku ambil dulu ya Berarti aku dapat 10% Yang pertama ini untuk door price dulu Empat orang pemenang masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah Selamat untuk Maria dari Antara News Oke Yang kedua Adalah Selamat kepada Tia dari Mos FM Medan Horas Horas Selanjutnya Ini masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah ya Ada Selamat untuk Adit dari Liputan6.com Yeay Dan satu lagi Mendapatkan 500 ribu rupiah adalah Nuno dari Gajah Mada FM Selamat nih Mendapatkan masing-masing 500 ribu rupiah Nah sekarang kita akan langsung mengundi grand prize-nya Ini grand prize-nya untuk Dua orang pemenang masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah Oh Oke Mas tegang aja mas ya ribet ya Perubahan tuan ya Oke Selamat untuk diwan dari Dahlia FM Wuuuh 1 juta rupiah nih sore sore Satu lagi Selamat kepada Rahma dari Republika Kita gak ada yang tepuk tangan nih Yang udah di unmute Tepuk tangan dong Disini gak ada yang tepuk tangan Wah bener-bener Misa gak tepuk tangan Misa Wah Ini yang tepuk tangan Ini gak tepuk tangan Wah Selamat ya Tepuk tangannya ganti-gantian ya Iya Biar nanti semuanya kelihatan tepuk tangan ya Nah ini nanti hadianya akan ditransform setelah acara ini selesai Langsung aja menghubungi Mas Rizal Di nomor 0813-164-299-02 Sekali lagi ya Mas Rizal di 0813-164-299-02 Nanti untuk pemenang akan nyata kansa Ketika disebutkan pas lagi aku sebutkan di acara ini ya Jadi semuanya belum ada yang left sih Kalau aku lihat yang tadi aku sebutkan namanya Selamat sekali lagi Dan tentunya terima kasih sekali untuk teman-teman media Teman-teman MD yang sedang mengikuti acara Press Conference pada sore hari ini ya Dan untuk yang membutuhkan materi sore hari ini juga bisa langsung aja Menghubungi Mas Rizal tadi di nomor yang sama di 0813-164-299-02 Dan terakhir pertanyaan dari aku Untuk sahabu yang juga hanin harapan kalian setelah merilis lagu ini apa sih? Ayo harapannya Bang Kamal Unmute Mel Itu Buka dulu Buka dulu Ya harapannya jadi kita jadi tahu Dari kisah-kisah beliau Dari kisah-kisah Syedah Fatimah Semoga banyak lagi masyarakat Juga bisa Mempelajari sejarah-sejarah toko Islam Semoga juga Banyak musisi Yang terinspirasi Diciptakan lagu-lagu dari Toko-toko Islam Wah luar biasa Kamal Kamal harusnya dapat grand flash Jawaban terbaik Itu loh jawaban terbaik Jawaban terbaik Bukan bener jawaban terbaik ya Kalau hanin Harapannya apa nih hanin? Harapannya kurang lebih sama Kayak Kak Kamal tadi Semoga dari lagu ini yang tadinya gak tahu Jadi tahu Soal kisahnya Syedah Fatimah Terus Jadi banyak yang Terinspirasi juga oleh lagu ini Pokoknya semoga membawa vibes positif Untuk setiap pendengarnya Amin Selamat untuk Sabian dan juga hanin Yang sudah merilis single terbarunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk teman-teman media Terima kasih Ganti-gantian ya Ya ganti-gantian buat Nisa Iya aja Udah pokoknya kita nurun Mudah-mudahan bisa jadi trending lagi Di Youtube Mudah-mudahan bisa meledak lagunya Dan bisa membawa hal-hal positif Untuk kita semua Kalau gitu Akhir kata nih Selamat sore semuanya Saya Wulan Juliani Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di acara berikutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di acara berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di acara berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di acara berikutnya